halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel suzy alvino kali ini aku ingin mengajak belajar bahasa kantonis lagi ya teman-teman yaitu bagaimana cara membaca jam dalam bahasa kantonis kalau mau tahu simak videoku selanjutnya yuhuu oke sebelum aku mulai bagaimana cara membacanya aku artikan dulu ya jam itu bahasa kantonisnya cung sikan adalah waktu menit itu fencung terus detik itu miung oke lanjut teman-teman ini sekarang jam 6 ya teman-teman jam 6 pas ya cara membacanya luk tim cung atau luk tim jam 6 luk tim cung ada yang bilang luk tim lanjut teman-teman ini menunjukkan jam 6 lebih 5 menit ya teman-teman ya dan cara membacanya yaitu luk tim yat koci ada juga yang bilang luk tim yat dan ada juga yang bilang luk tim tap yat itu artinya sama ya teman-teman ya jam 6 lebih 5 menit lanjut teman-teman ini jam 6 lebih 10 menit dan cara membacanya yaitu luk tim yi ada juga yang bilang luk tim leong koci ada juga yang bilang luk tim tap yi artinya sama ya teman-teman ya nah ini jarum jam menunjukkan jam 6 setengah 7 ya teman-teman ya dan cara membacanya yaitu luk tim pun juga ada yang bilang luk tim tap pun luk tim tap log juga ada ya teman-teman ya tapi kebanyakan yang bilang itu ya luk tim pun lanjut lagi teman-teman ini menunjukkan jam 7 lebih 15 menit ya teman-teman ya dan cara membacanya yaitu jatim sam koci atau jatim tap sam dan ada juga jatim sam lanjut teman-teman jam 8 lebih 20 cara membacanya yaitu pak tim sekoci ada juga yang bilang pak tim se dan ada juga yang bilang pak tim tap se lanjut lagi teman-teman ini menunjukkan menunjukkan jam 2 lebih 25 menit dan cara membacanya yaitu leong tim koci ada juga yang bilang leong tim ada juga yang bilang leong tim tap oke ini yang terakhir ya teman-teman ya ini sekarang jam 9 lebih 45 menit dan cara membacanya yaitu kau tim kau koci ada juga yang bilang kau tim kau ada juga yang bilang kau tim tap kau oke terima kasih yang sudah menonton video aku semoga bisa membantu ya teman-teman ya dan semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman ya salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati